Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersara dalam headline news harian poskota Edisi Rabu 1 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, kasus penembakan di pintu tol Jor Bintaro, km 19 mulai terkuat Selain pelaku penembakan seorang polisi, kejadian tersebut juga melibatkan seorang yang diduga Staf khusus Ketua DPR DDKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Pelaku yakni berinisial IPDAO-S sedang menjalani pemeriksaan di Propam Mabespori Sementara itu, keterlibatan staf khusus Ketua DPR DDKI Jakarta menurut informasi yang meminta bantuan anggota polisi Karena merasa dibuntuti sejak keluar dari sebuah hotel di kawasan Sentul, Siti Bogor Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubaus Ade Hidayat mengatakan Awalnya ada masyarakat yang melapor bahwa dirinya diikuti dari mulai satu hotel di Sentul kemudian diikuti oleh beberapa unit mobil Karena orang tersebut merasa terancam, maka dia melapor ke polisi Karena polisi sedang bertugas sebagai PJR di pintu tol Bintaro, maka polisi berinisial OS itu mengarahkan menuju ke lokasi yang aman Ketika mobil pengundit sampai di pintu tol, sempat terjadi ribut antara pengundit dan polisi Menurut Ade terdengar satu tembakan peringatan Tetapi mobil pengundit malah mau menabrak polisi sehingga terdengar lagi dua kali tembakan yang mengenai korban Berita selanjutnya, berita tentang tuntutan pedagang gorengan dan emak-emak yang meminta harga minyak kemasan turun Menyusul rencana minyak curah ditarik dari pasaran Seperti yang diungkapkan pedagang gorengan di pasar Selipi, Jakarta Barat Maman 55 tahun kini telah memakai minyak kemasan Alasannya karena minyak curah di pasaran kini sudah mahal Sudah sekitar 3 bulan Maman memakai minyak kemasan pada usaha gorengan miliknya Perhari dia bisa menghabiskan kurang lebih 6-8 liter minyak kemasan Maman pun protes dengan adanya kenaikan harga minyak di pasaran Namun di satu sisi dia juga setuju dengan adanya penghapusan minyak curah asalkan minyak kemasan harganya bisa turun Saat ini Maman harus mengeluarkan kocek lebih besar Perhari dirinya untuk menomboki minyak pada usaha gorengan ini bisa mencapai 120 ribu rupiah Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah mengintip sidang cerai di pengadilan agama Di edisi kali ini poskota mengangkat cerita tentang seorang wanita yang duduk di pojok Ditemani seorang wanita berusia sekitar 50-an tahun yang sedang fokus bermain gadget Wanita itu berinisial R 22 tahun kepada poskota mengaku menikah dengan seorang pria berinisial S sejak umurnya masih 18 tahun Dia memutuskan untuk menikah pada saat itu karena suaminya dianggap berperilaku baik dan bertanggung jawab Namun setelah melahirkan anak dari pernikahannya itu suaminya pun berubah perangai Pertangkaran demi pertengkaran karena masalah sepelnya bermunculan Beberapa pertengkaran justru memicu penganiayaan terhadap dirinya R mulai mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya Dia beberapa kali kerap mendapat pukulan dan akhirnya memutuskan untuk bercerai Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita utama menarik lainnya yang sayang untuk kalian lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silahkan anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh